Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus pantingin channel ini ya agar kawan-kawan bisa memperbaiki sepatunya sendiri di rumah ya dan langsung saja di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu, sepatu apakah itu? itu adalah sepatu futsal, mana sepatunya? ini dia, ini sepatu futsal merknya Sevespo ada tulisannya disini Sevespo, dan ini brand lokal Sevespo ini brand lokal yang udah cukup bagus ya, dan bahan-bahannya pun nggak bisa nggak boleh kita kesampingkan ini bener-bener sudah bagus dan ini ada sesuatu yang sangat menarik untuk kita simak bareng-barengnya langsung simak di meja pengerjaan agar saya lebih mudah dalam menyampaikan oke apakah yang perlu kita perhatikan saat kita mendapatkan sepatu Sevespo seperti ini ya kita lihat outsole-nya ya karena disini saya sering membahas hanya di bagian outsole-outsole saja karena namanya juga sol sepatu ya jadi urusannya sama outsole ya dan ini dia nah ini outsole apa kawan-kawan? tebak ini outsole jenis apa ya ini outsole digunakan di sepatu Sevespo ini sudah bertahun-tahun ini ya outsole-nya belum ada yang pecah belum ada yang mengelupas belum ada yang retak belum ada yang sobek ya masih bagus-bagus saja ini adalah outsole tipenya itu SMS R 59 ya pokoknya ini SMS R59 belakangnya sebenarnya tipenya panjang itu SMS strip strip 107 strip 0 R59 dan saya sebut saja ini SMS R59 dan apakah di lapak saya ada di lapak saya itu ada outsole seperti ini bentuknya adalah seperti ini nah ini dia ini bagian dalamnya ya ini tipenya SMS R ini ya 59 SMS R59 dan bentuknya bisa kalian kalian lihat sama nggak ya cuman ini udah lama udah kusam ini udah masih baru ya bedanya seperti itu doang ya sama kan outsole-nya oke kameranya akan saya keataskan dan ini outsole-nya bener-bener sama ya dia pakai SMS dan SMS ini terbukti terbukti kuat ternyata ya jadi cocok lah untuk kawan-kawan bisa mengganti di sepatu futsalnya ini juga harganya nggak begitu mahal ya SMS ini dan juga kelenturannya sangat bagus kalau menurut saya karetnya juga bagus makanya hasilnya juga awet ini dia ya karena emang bagus sih dan ini sebenarnya mau dibongkar dan mari temani saya untuk membongkar ini ya karena di pembongkaran ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan juga terutama ketika membongkar di bagian ini ya ini ada campurannya dengan plastik ya kalau yang sini tuh kulit sintetis ya kalau sini ada campurannya dengan plastik bagian ini itu tidak atau jangan dipakai aseton atau kita tidak boleh memakai aseton ketika di bagian ini karena kalau kita memakai aseton di bagian sini nanti malah ini bagian yang plastiknya ini akan mengelupas ataupun dia akan malah pecah makanya yang perlu dikasih aseton adalah di bagian depan dan yang disini jangan dan disini jangan ya ketika kita menemui bahan seperti ini ya jangan dikasih aseton nanti akan retak ya contoh retaknya adalah seperti ini nanti akan saya lihat contohnya contoh retaknya adalah seperti ini tuh nah ini dia jadi retak-retak seperti ini ya nah ini dia ini karena kita kasih aseton ya jadi contohnya seperti itu dia akan retak kalau kita kasih aseton semua retak semua ya makanya harus benar-benar hati-hati oke dan kita bongkar dulu supaya nanti bisa kita bongkar ini ya jahitannya karena ini dari sana sudah terjahit kita bongkar dulu agar nanti saya bisa menjelaskan lebih lanjut oke ya dan ini semua jahitannya sudah saya bongkar ya bisa dilihat ya ini semua jahitannya sudah saya bongkar waduh silau banget ini sudah sore tapi masih silau ya dan tutorial cara membukanya akan saya share ya jadi seperti yang saya bilang tadi ya untuk bagian sini mending kita jangan pakai aseton ya terus kita harus pakai apa kalau kita tidak pakai aseton kita cukup pakai ubeng ya itu hanya di bagian sini saja ya yang tidak dikasih aseton ya bagian yang hitam ini karena ini ada campurannya sama kayak plastik gitu kalau kita kasih aseton malah nanti akan pecah ya jadi makanya cukup pakai ini saja ubeng ya ya ini walaupun kita pakai obeng tapi hasilnya itu mulus ya ini cuma bekas-bekas lem saja tapi tidak ada yang terluka ya tidak ada sisi-sisi yang terluka dan di bagian sini juga kita cukup pakai obeng ya ingat ya baru kalau di bagian lainnya terserah ya kawan-kawan mau pakai apa yang jelas kalau di bagian tadi jangan memakai aseton mungkin untuk di bagian sini kasih aseton tidak apa-apa di bagian belakang ya kultus sintetis kuat juga ya lemnya membuktikan bahwa sepatu safe spot ini sal safe spot ini layak untuk dibeli selamat menikmati saya harus sangat hati-hati karena ini biar outsole-nya nanti bisa digunakan kembali ya karena ini pasti bekas bongkarannya masih bagus banget ya selamat menikmati oke dan ini bagian belakang sudah terbongkar semua ya dan lihat hasilnya tidak ada outsole yang terluka ini tidak ada upper yang terluka ini hanya bekas-bekas lem saja ya bagian ini tidak ada upper yang terluka tidak seperti tadi ada yang terluka ya sebentar saya akan pastikan kalau ini SMS R59 ya biar terbongkar biar tahu ya biar saya tidak dibilang hanya bicara di depan saja tapi tidak berani membuktikan ya akan saya buktikan kan biasanya ada yang bawahnya sama tapi ternyata kalau ketika dibongkar itu beda ya tapi saya akan pastikan kalau ini benar-benar sama nanti saya membongkar ini dulu ini saya benar-benar lemnya kuat ya walaupun ini produk lokal tapi lemnya sudah bagus lah karena saya harus hati-hati biar ini outsole ini bisa nanti terpakai lagi karena akan saya kembalikan ke yang punya ya biar bisa digunakan kembali untuk sepatu-sepatunya yang lain dan untuk depan disini saya berani pakai aceton karena ini kulit sintetis oke dan ini outsole-nya sudah mau lepas ya tapi saya tidak mau lepaskan karena ini biar menjadi tanda saja ya sudah mau lepas dan kita lihat tipenya ya SMS R59 sama ya SMS SMS R59 jadi sama dengan outsole yang saya miliki ya ini SMS R59 ya sama 40A sama ini 40A ya nomornya 40A dan ini sama nih ya 40A ya jadi tapak ini sama ya makanya jadi kawan-kawan jangan ragu lagi ketika ingin mengganti sepatu futsal karena outsole ini benar-benar kuat ya walaupun sudah pakai ini sudah lama sudah lama terpakai tapi tidak ada ya yang rusak dan sebenarnya sepatu ini mau diganti menjadi sepatu bola ya kenapa ini saya lepas dan kenapa ini masuk ke lapak saya karena sepatu futsal ini mau diganti memakai kok memakai sih menjadi sepatu bola ya dan yang satu yang tadi saya pegang sudah saya pasangkan di outsole KDH yang yang merah dan ini hasilnya dan ini ada bekas-bekas lem ini karena saya tidak masukkan ke bawah sesuaikan ini karena kalau saya masukkan ke bawah ininya tidak kelihatan maka sepatu ini akan menjadi sempit dan tidak lebar lagi dan tentunya kalau sudah menyempit dipakai oleh orangnya atau yang punya itu akan kekesempitan atau kekecilan bahkan tidak bisa dipakai kembali oke ya dan ini sebenarnya bisa saja saya masukkan tapi nanti malah dipakai tidak bisa ya malah terlalu sempit makanya saya biarkan seperti ini yang penting nanti dipakai itu ukurannya masih sesuai karena yang namanya sepatu futsal itu outsole nya itu naik ke atas semuanya naik-naik tapi beda dengan outsole sepatu bola dia hanya di bagian bawah saja makanya kalau pergantian futsal menjadi bola biasanya akan ada seperti ininya tapi kalau pergantian bola ke futsal malah dia akan menutup rapat oke ya kan kawan jadi penjelasannya seperti tadi jadi outsole ini outsole lupa saya SMS R59 itu cocok ya walaupun ini tadi di sepatu safe spot yang tadinya sudah bertahun-tahun mungkin ya ini ya sudah seperti ini soalnya masih awet masih bagus masih lentur tidak kaku masih tidak ada yang luka tidak ada yang mengelupas tidak ada yang retak-retak tidak ada yang pecah dan ini tapak yang aslinya di saya ada dan di toko online banyak silahkan cari saja banyak pokoknya kalau tidak tahu linknya atau tokonya WA saja ke saya pasti akan saya kasih tahu dimana membeli tapak ini oke kan kawan saya Airi video ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati